menentukan bajaka apa yang tepat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam selalu dan salam persaudaraan dimanapun anda berada masih bersama saya tunggu bajaka di seputaran bajaka kali ini ada pertanyaan yang dilontarkan kepada saya melalui whatsapp mas bajaka apa yang cocok untuk penyakit orang tua disini seperti kita ketahui bahwasannya orang tua ini sangat rentan sangat rentan terhadap penyakit sebelum kita menentukan bajaka apa kita sebaiknya harus mengetahui dulu sakit apa yang dirita oleh orang tua kita nah nanti jenis sakit apa aja sakit ini sakit itu misalnya nah disitu baru kita jelaskan disitu baru kita jelaskan bajaka apa yang cocok untuk dia karena setiap jadi setiap bajaka itu mengetahui dan setiap bajaka itu atau pun bukan setiap bajaka itu bisa mengatasi atau mengobati penyakit ya bajaka itu banyak jenisnya ya saudara mungkin kalau melihat di di youtube saudara juga bingung bajaka ini bajaka itu bajaka itu tapi disini saya membuat saudara itu jangan bingung ya saudara saya minta saudara itu jangan bingung coba adakan kontak dengan saya nanti kita coba lebih bisa bercerita lebih panjang lagi tentang penyakit atau tentang sakit apa yang diderita oleh orang tua kita nah disini saya baru membuat satu kesimpulan nanti bajaka ini yang cocok bang atau bajaka ini yang cocok mas untuk orang tua kita sebelum kita membahas sakit orang tua seperti apa disini ya saya minta bagi saudara mungkin yang baru berkunjung di channel saya atau baru melihat channel saya yuk monggo bantu silakan ya subscribe ya bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak jangan lupa untuk menekan animasi lonceng untuk sebagai belangganan saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya baik itu tentang bajaka ataupun tentang ciri-ciri bajaka ataupun obat-obat yang lain yang berkenaan dengan penyakit saudara karena ini penyakit ya sakit ini banyak ya yang seperti penyakit ini dia tidak boleh minum bajaka ini penyakit itu dia tidak boleh minum bajaka ini maka disini kita harus pastikan nah disini juga saya membuka layanan saya membuka ruang untuk saudara konsultasi kepada saya ya silakan bukan berarti saudara itu harus pesan bajaka dengan saya bukan ya saya tidak saya tidak memperjual belikan bajaka terus terang saya tidak memperjual belikan bajaka cuman jika saudara berkeinginan saya akan bantu bajaka itu ya saudara hanya mengirimkan ongkos kirimnya kepada saya nanti nah disini saya membuka saudara mungkin saudara ingin curhat saudara ingin bercerita atau saudara ingin konsultasi tentang penyakit saudara insyaallah kita akan bantu ya kita coba sedaya upaya saya apa yang saya bisa nanti saya akan coba jelaskan sama saudara ya bagaimana cara mengatasinya bagaimana apa pantangannya apa semua yang kita yang saudara harapkan nanti sebab saya akan usahakan jika saya tidak mampu saya akan konsultasi nanti ada dokter yang di belakang saya ada tabit yang di belakang saya juga dan ada juga sensei yang di belakang saya yang selalu kami ini konsultasi masalah tentang penyakit nah saudara saudara mungkin ya kalau misalnya kita saudara mungkin mempunyai orang tua yang usianya lanjut itu sering terkadang kita sebagai anak itu sering resah atau gelisah melihat orang tua kita yang sakit tapi ini bukan penyakit kanker hanya penyakit tergolong penyakit orang tua yang namanya orang tua itu sudah rentan kena penyakit yang namanya kondisi tubuhnya lemah nah disini mungkin saudara pernah merasakan bahwasannya orang tua kita itu mudah lelah mudah capek napasnya sesak ya kemudian tangan kebas kaki kebas dan pusing-pusing ya saudara bisa coba hubungi saya nanti insyaallah ada bajaka yang cocok untuk sakit ini ya sakit ini tapi bukan bajaka yang menyembuhkan yang menyembuhkan Allah tapi insyaallah ini mungkin ini sebagai jalan pelantaran untuk kesembuhannya ya bajaka yang saya cuman disini saya tekan kini kepada saudara nanti saya akan mempertanyakan tentang golongan darah tekanan darah dan ini itu yang akan saya pertanyakan sama saudara saudara harus mempersiapkan jawaban tersebut semoga untuk kita lebih mudah menentukan bajaka apa yang tepat ya jangan suka-suka saudara hubungi saya nanti kalau lambat saya balas jangan di telepon dulu nanti di whatsapp dulu nanti kalau jaringan bagus kita akan coba adakan telepon lebih gamblang ada saudara masuk ke telepon seluler saya bercerita tentang sakit orang tua saudara sakit apa dan kemudian bajaka yang kita tentukan karena kalau penyakit yang seperti saya utarakan tadi insyaallah Alhamdulillah selama ini saya sudah lakukan berapa banyak orang tua sekarang Alhamdulillah sudah diberikan Allah kesehatan yang baik sudah bisa menggendong cucunya sudah bisa bawa jalan cucunya atau sudah tidak berat lagi beban daripada anaknya kasian orang tua orang tua sakit karena mereka itu sakit wajar kita urus mereka itu sakit wajar kita perhatikan karena dulu kita juga diperhatikan oleh orang tua oke saudara mungkin saudara yang berkeinginan bajaka dari saya baik itu bajaka jiswiting bajaka tampala bajaka akar kuning saudara bisa hubungi saya meng whatsapp saya nanti insyaallah bajaka saya akan berikan bajaka tidak saya perjual saya hanya membantu saudara-saudara yang sakit saudara bisa saudara hanya mengirimkan ongkos kirimnya kepada saya dan bajaka akan saya kirimkan kepada saudara nah disini juga saya sampaikan kepada saudara mungkin saudara ada berkelebihan ya silahkan saudara kirimkan untuk uang cacah atau uang jemurnya karena saya setiap harinya selalu naik ke atas hutan untuk mencari obat yang membantu orang yang tidak mempunyai kesempatan menjemur atau mencacahnya jadi saya minta kepada orang saudara bisa lebihkan daripada rezeki saudara untuk yang tukang cacahnya nah itu saja dari saya salam sehat selalu selamat